Kisah kebangkitan Yesus Di tengah percakapan mereka Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan damai sejahtera bagimu Kehadiran Yesus senantiasa membawa suasana damai Saudara-saudari yang terkasih apakah hidup kita senantiasa menerima Yesus dalam kehidupan kita Karena ketika kita menerima Yesus kita juga akan menerima damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Maka pertanyaannya berikutnya adalah apakah hidup kita sudah mau menerima Yesus? Apakah hidup kita senantiasa rela untuk senantiasa berkumpul menerima Yesus yang datang? Yesus yang membawa damai sejahtera Yesus pernah mengatakan dimana ada dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, aku hadir Maka saudara-saudari yang terkasih apakah kehidupan kita dalam keluarga kita, dalam komunitas kita Kita senantiasa berkumpul dalam nama Tuhan untuk menerima kehadirannya Kehadiran yang membawa damai Keluarga, komunitas yang menghadirkan Yesus akan mengalami kedamaian, akan mengalami kesejahteraan Bukan pertama-tama secara fisik tetapi batinnya yang terutama Maka saudara-saudari yang terkasih mari kita berkumpul dalam keluarga komunitas kita Dalam suasana doa senantiasa mengingat Yesus selalu mengingat sang pembawa damai Karena kebangkitan Yesus itu tidak berhenti pada sukacita saja Tetapi menghadirkan damai dalam kehidupan kita Hidup yang damai akan membuat hidup kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita Terpucilah Allah kini dan sepanjang masa Amin Terima kasih telah menonton!